Kita mengajak Iblasul Indonesia khususnya umat Islam itu dengan khaya ala jihad Lengsarkan dulu sakit hati kalian yang tertanam dari ujung kaki sampai ujung rambut Supaya mata rohani kalian melihat Orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengacaukan negeri ini Ialah Tuhan Orang-orang seperti itu kan nakuti suruh saya bayangin yang kering-kering Jokowi! 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 Dua pilihan dimundurkan atau mundur Kami baru merasakan adanya presiden di jamannya Pak Jokowi Baru merasakan sebagian kemerdekaan dari ketertinggalan kok kalian mau merampasnya dari kami? Seperti kejadian yang terjadi di Jakarta saya pikir itu hanya segelintir orang saja Bae sun di bae Blomba murah lebe bae Duduknya presiden Jokowi di kursi kepresidenan membuat para kaum sakit hati dan para haus kekuasaan semakin depresi Sehingga mereka pun selalu menghalalkan segala cara untuk lengsarkan presiden Jokowi dari kursi kepresidenan Salah satu cara yang mereka lakukan adalah menggerakkan gelombang masa Untuk mengadakan aksi demo yang disebut people power Dengan harapan dapat memaksurkan presiden Jokowi Hal tersebut terungkap ketika Amin Rais dan para penjilatnya mengadakan dialog nasional di gedung umat Kartopuran Solo Pada minggu 11 Juni kemarin Dimana dalam acara tersebut Amin Rais memprovokasi para penjilatnya Agar melakukan jihad untuk lengsarkan presiden Jokowi Dodo Jadi kita perlu gandengkan bahwa khaya ala sholah khaya ala falah itu tetap itu sudah baku Tapi untuk berjuang ini kita mengajak Ibrahim Indonesia khususnya umat Islam itu dengan khaya ala jihad Kalau jihad sudah menembus hati kita maka kita insyaallah dengan enteng Tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali Yang kita hadapi ini kan kecil Kalau DPR, IPD, MPR sudah melosor Sudah tidak mau angkat kepala lagi Walaupun itu mengkhianati yang telah memilihnya Kemudian sudah kita Jokowi Dodo Ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan Tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap Dan mungkin memang perlu dilengsarkan Betanya heran dengan kalian yang ingin lengsarkan presiden Jokowi apalagi yang suka bawa-bau agama Sebenarnya kalian itu mau presidennya agamanya apa makanya bawa-bau agama Presidennya agamanya Islam Pak Jokowi agamanya Islam Presiden yang pernah ke Megah Pak Jokowi sering ke Megah bahkan sudah masuk ke Ka'bah Lalu kalian mau presidennya agamanya apa? Presidennya agamanya Kristen Bukannya kami agama Kristen sering dianggap kafir Terus kalian mau presidennya agamanya apa? Makanya ingin dilengsarkan presiden Jokowi yang agamanya juga Islam Soal agama, kalian itu tidak sebanding dengan Pak Jokowi yang sudah dimuliakan dalam Ka'bah Jadi jangan merasa diri paling suci bos Lengsarkan dulu sakit hati kalian yang tertanam dari ujung kaki sampai ujung rambut Supaya mata rohani kalian melihat siapa sebenarnya menempatkan presiden Jokowi di kursi kepresidenan Kami anak-anak Papua disini sangat-sangat merespon Pak Jokowi Dan kami tidak akan pernah membiarkan Jokowi berjalan sendiri Khusus wilayah Papua Barat Kami tidak akan pernah membiarkan Jokowi berjalan sendiri Siapapun yang melawan Jokowi, kami barisan gelakan Jokowi siap menghadapi mereka Berbeda dengan Amir Rais yang mengajarkan umat Islam untuk lengsarkan Presiden Jokowi Para tokoh agama Kristen justru mengajarkan umat Kristen agar selalu mendoakan yang terbaik bagi pemimpin bangsa Contohnya seorang tokoh agama Kristen dalam doa syafaatnya Terdengar mendoakan agar Presiden Jokowi selalu sehat dan kuat dalam pemimpin bangsa Indonesia Kami khusus berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dodok serta wakil Tuhan tolong jamah beri kekuatan kesehatan berkati dalam kehidupan Rumah tangganya anak cucunya terlebih hikmat Tuhan dinyatakan Karena kami tahu apa yang dihadapi Bapak Presiden pada saat ini di negara kami Begitu banyak persoalan masalah, ketacauan-ketacauan yang terjadi Baik itu sakit penyakit, bencana alam dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengacaukan negeri ini Ialah Tuhan para pembantu dari Bapak Presiden mulai dari Menteri TNI Polri Setap-setap Presiden memiliki satu kekompatan untuk mendukung pemimpinan Bapak Presiden Jokowi dodok ini Sehingga tidak ada masalah yang terjadi di negara kami yang tidak dapat diselesaikan Sehingga negara kami boleh mengalami kemajuan dari segala bidang Baik pembangunan ekonomi, kesatuan, persatuan terus mengalami kemajuan yang sangat luar biasa Sehingga negara kami menjadi negara yang kuat, negara yang kokoh Pancasila ditegakkan menjadi dasar negara kami, Republik Indonesia ini Terima kasih ya Bapak, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus Kegagalan melengsirkan Presiden Jokowi sejak 2014 hingga sekarang Tak membuat para kaum sakit hati dan para hasil kekuasaan menjadi putus asa Sehingga mereka pun akan mengadakan aksi People Power pada 20 Oktober mendatang Dimana tanggal tersebut jangan jadi pilih Karena 20 Oktober merupakan tanggal dilantiknya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia People Power People Power Itu konstitusional Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Jangan takut Itu tadi sudah disebut bukan makar Bukan makar Konstitusional Ayo kita mulai bergerak Tekan TPR Tekan MPR Untuk memaksulkan Atau Kita langsung tekan Pak Jokowi nya Supaya mundur Dua pilihan Dimundurkan Dimundurkan Atau mundur Dua-duanya People Power Yang menjadi penyebabnya Gak ada lagi Saudara-saudara sekalian Kita harus merebut kemudi kapal bangsa ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 20 Oktober Hari pelantikan Jokowi 2019 Maka Oktober itu juga yang kita sebut tadi Hari turunnya Jokowi Untuk kalian yang ingin lansarkan Presiden Jokowi Entah itu mau Profesor, Doktor, atau Pebeta mau tanya Dimana kepintaran kalian ketika jalan-jalan kami di bagian timur penuh dengan lumpur? Dimana kepintaran kalian ketika kami harus sekolah di bawah atap daun yang berdindingkan kayu? Dimana kepintaran kalian ketika para petani kami kekurangan air karena minimnya bendungan? Dimana kepintaran kalian ketika kami harus hidup di bawah tarangnya pelidah? Dimana kepintaran kalian ketika kami harus naik gunung turun gunung untuk cari sinyal? Kok sekarang Presiden Jokowi datang merdekakan kami dari ketertinggalan Kalian tiba-tiba menjadi orang bodoh yang ingin lansarkan beliau? Lalu apakah kami bukan bagian dari Indonesia? Apakah suara kami ketika memilih beliau di 2014 dan 2019 tidak diakui sehingga kalian ingin lansarkan beliau? Terus buat apa pertahankan kami untuk menjadi bagian dari NKRI kalau suara kami tidak diakui? Kami baru merasakan adanya Presiden di jamannya Pak Jokowi Baru merasakan sebagian kemerdekaan dari ketertinggalan kok kalian mau merampasnya dari kami? Apakah kalian tidak puas selama berpuluh-puluh tahun melihat kami dijajah oleh ketertinggalan? Apakah kalian tidak puas selama berpuluh-puluh tahun melihat kekayaan alam kami dirampok untuk membangun daerah kalian? Atau kalian mau Presidennya seperti apa? Presiden yang hari ini kalian teriak terus besok hilang? Kalau mau dibilang hidup kalian itu tidak kekurangan Sesusah-susahnya kalian makannya tetap pakai nasi dengan laku yang beragam Coba seperti kami yang hidup di daerah kaya tapi makan jauh titi, sago, dan pepeda Kalian itu sudah kakek-kakek, nenek-nenek Harusnya menikmati masa hidup yang sebentar lagi lengser keliang kubur Bukan malah provokasi kaum muda untuk buat rusuh Lagi pula, kalau Presiden Jokowi lengser di tengah jalan sesuai konstitusi Sudah pasti yang menjadi Presiden adalah wakil saat ini Bukan orang-orang dungu seperti kalian Menangkapi para kaum sakit hati dan para haus kekuasaan yang ingin lengserkan dirinya Presiden Jokowi justru menyengkapinya dengan santai Dimana dalam sebuah acara, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya duduk di kursi kepresidenan Karena telah diatur oleh yang maha kuasa Orang-orang seperti itu kan nakut-nakuti suruh saya bayangin yang ngeri-ngeri gitu Saya gak bayangin, ngapain bayangin Semua sudah diatur yang ke atas Jokowi! 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 Kejadian yang terjadi di Jakarta saya pikir itu hanya sekilintir orang saja Jadi saya pikir banyak orang yang terlalu mencintai Bapak Jokowi Sehingga banyak orang terlalu mencintai kedamaian Indonesia Jadi rakyat Indonesia Saya himbo mari kita jaga kesatuan dan persatuan kita Untuk membangun negara ini lebih baik lagi Karena selama dari Presiden ke Presiden Ini adalah Presiden dari rakyat untuk rakyat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!